Selanjutnya adalah apa sebetulnya yang ingin kita bantu bersama di sini, yaitu apa sih sebetulnya arti tanggung jawab politik bagi generasi muda, generasi milenial. Karena ada kesan bahwa generasi muda, generasi milenial itu tidak terlalu tertarik kepada politik, karena ada selain yang sifat-sifat milenial agak lain-lain itu, karena juga lainnya, ini dinasib di boomers, di jelas lagi, ya itu lahir dari 1660, pas sekarang 32, kenapa boomers, boom itu kan ledakan, ledakan bayi, sebenarnya ini ledakan bayi. Jadi seperti saya ini adalah hasil bayi yang ledak. Karena lama ditinggal perang, lama ditinggal berjuang, tau tuh kok ketemu nih, biasanya ketemunya cuma sehari-hari kembali perang pagi, ini kok ketemu, besoknya bangun pagi, loh kok ketemu lagi, besoknya bangun lagi, ketemu lagi. Jadi sudah tidak ada lagi, dan itu jadi bayi-bayi itu ya. Nah, tadi saya sampaikan, ya itu pekerja keras untuk mengejar kemapanan, oleh karena itu kita melihat kemapanan apalagi kalau dilihat dari generasi yang lebih dinamis. dalam diri generasi X, Y, atau milenial, dipercaya, percaya itu karena selalu dicekoki bahwa negara kita itu negara yang paling kaya, sumber daya berlimpah. Belum terlalu berpikir untuk merespons tantangan, bagaimana keberlimpahan itu bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Percaya diri, karena mulai dari halaman putih, kosong, merdeka, negara merdeka, kita menemukan negara merdeka pertama kali. Suka berkompetisi, disiplin, fokus, dan bekerja dalam bentuk tim. Ini mungkin karena juga kebiasaan ketika berjuang dalam merdeka kemerdekaan. Lanjut. Selanjutnya adalah generasi X yang lahir antara tahun 1960 dan tahun 1990. Jumlahnya lebih kelihatan dari generasi baby boomers jelas, dan generasi milenial. Nah ini menarik, ternyata generasi milenialnya lebih besar di barang generasi X. Mungkin karena kurun waktu itu, saya lihat juga Pak Soe, padahal sudah 30 tahun di sini. Beberapa orang banyak bekerja, lebih banyak berkomunikasi dengan teman bahwa ini DNA. Jadi, jarang untuk ketemu satu sama lain. Kemudian orang tua hanya terjun pada hal-hal yang besar. Ini adalah MTV Generation pertama kali untuk menghadapi revolusi teknologi informasi. Di sini generasi ini excited sekali untuk melihat MTV. Excited sekali untuk melihat video, musik video, dan hip hop. Tetapi juga tidak fokus. Mungkin karena banyaknya hiburan-hiburan baru. Dan banyaknya proses modernisasi. Sehingga bingung lebih fokus bagaimana. Suka sinis, saya tidak tahu kenapa. Skeptis terhadap penguasa. Ya, mungkin karena juga melihat bahwa penguasa itu terlalu percaya diri. Dan sudah berkuasa. Dan tidak melihat kekepanan penguasa ini seolah-olah bahwa kekuasaan itu bersifat permanen. Sehingga menimbulkan rasa skeptisisme terhadap penguasa. Berintis teknologi tinggi, start-ups dan UKM walaupun dalam jumlah yang masih sangat terbatas. Dan terus mencari pengakuan diri atau recognition. Nah, maksud kita selanjutnya adalah masih ada lagi generasi. Nah, ini melirial. Kelahiran antara 90-2010 tahun. Lahir dalam kumulia teknologi digital. Akan menjadi figurasi politik berpendidikan. Di universitas jumlah perempuan lebih menominasi dari kumulia. Pelanit juga dalam catatan. Di mana pun sekarang jumlah perempuan itu berkembang menjadi lebih besar. Jadi kalau kita katakan gender mainstreaming itu berjalan dengan baik. Kita juga melihat kepala daerah. Kita juga melihat anggota DPR dan lain-lain. Itu semakin banyak jumlah perempuan yang ada di situ. Nah, ini saya tahu nih. Malas, nansis, selfie lovers. Nah, pasti ada HP masih-masih tahu di sini ya. Senang bermasyarakat. Nah, anehnya walaupun di sini ada kesan individualistis. Tetapi sebetulnya di sini senang menolong dengan jiwa sosial. Percaya dengan pemerintah. Ini modal yang bagus juga ini. Dan sangat menggantikan lapangan kerja, kelangganan super kaya, ketimpangan kaya miskin. Rasanya sosialnya tinggi. Antara satu dengan dua di sini. Sangat sadar agar persetanya lingkungan hidup, kesehatan, perlataan ekonomi. Mungkin sangat sadar karena mereka menghadapi masa depan. Dan segala sesuatu harus diperihara agar tetap bisa tersetia menjangkau masa depan. Merasa sebagai global citizen, kesannya menjadi less patriotic. Kesannya. Mungkin juga ini tidak benar ataupun ada penjelasan lain. Jiwa untuk penelitian tinggi, rata-rata memperoleh bisnis di usia 27 tahun. Suka hal-hal otentif, bukan yang palsu, walaupun tidak sempurna. Ya Pak, it's okay. Sangat bernika-bernika, toleran, menghargai perbedaan. Sangat progresif dan bisa menerima inovasi-inovasi dan bikin baru. Sangat percaya diri, berorientasi pada hasil dan praktikal. Suka multitaskers dan team-oriented. Serta avengers dan kompanik. Senang travel, tidak senang statis. Oleh karena itu memiliki rumah bagi mereka tidak penting. Jangan besar, tetapi sekedar untuk singgah. Kemudian mereka merencanakan untuk berangkat lagi dan berada. Masih ada? Sudah-masih biasa ini. Baik. Nah, untuk siapa tadi ya? Tadi, aku tadi biar. Yang di sini tadi biar. Ini untuk bahwa generasi muda semakin besar jumlah generasi muda yang memasuki politik. Bukan, kan? Yang sepertinya tidak ada. Ini rahasia-rahasia yang panas, ya? Di sini kita merasakan bahwa revolusi teknologi sudah hadir dengan kita, sehingga banyak yang belum pasti. Sudah. Dada. Bukan, bukan gabar kok. Dia diambil, fotonya itu Pak Sugeng, foto dari majalah Femina. Dari majalah Femina. Ketahuan sekarang, bacaan saya majalah Femina. Tapi memang saya suka begitu, baca majalah Femina. Femina itu adalah bacaan saya hari pagi, pagi-pagi. Majalah baru datang. Tidak harus ke kantor pagi-pagi sambil minum kopi. Tanpa harus mereklamakan Femina. Artikel di sana itu praktis. Sempel, praktis, dan bermanfaat untuk berhubungan kita. Nah ini deh, ingat saya cari, yaitu politik semudah dalam angka. Anggota DPR generasi milenial antara 38 sampai 25 tahun itu 49 orang. Gira Sisi, di bawah 24 tahun itu 3 orang. Walaupun di sini kita lihat bahwa 2019 dan 2024 bukan merupakan hal yang baru, banyaknya generasi muda. Malah turun dibandingkan 2014 dan 2019 untuk anggota DPR di bawah 40 tahun. Tapi kelebihan dari 2019-2024 itu adalah ini. Penegaran pada usia yang pasti sangat muda. Ada tiga orang di situ. Ini bapak penegaran. Ini Majalah Femina, Bukatan 2019. Nah, walaupun ini tiga orang yang mungkin juga mengenakan agar ini dari sumbernya, tetapi dengan membawa semangat kemudahannya, diharapkan untuk membawa penegaran dalam budaya politik kita. Selanjutnya adalah bagaimana keadaan yang kita hadapi sekarang ini? Bahwa tadi pentingnya kita berbagi antar generasi adalah karena memang proses ini harus merupakan sebuah proses kesenambungan. Tidak boleh terputus. Kalau terputus komunikasi, hanya karena generasi milenial mengenai cara berpikir yang berbeda, yang tidak difahami oleh generasi baby boomers, dan generasi milenial juga tidak sempat untuk beri spek kepada baby boomers, ini akan ada diskontinuitas. Maka dalam hal ini mungkin nanti generasi milenial akan maju untuk menyongsu masa depan itu mulai dari nol. dengan merabah-rabah menunduk sana sini, atau mengambil pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang didapat oleh generasi baby boomers. Sebaliknya juga generasi baby boomers, walaupun di dalam era-era akhir hidup mereka, mereka tidak memahami pola perilaku yang ditampilkan oleh generasi milenial ini. Jadi ini harus mempunyai kesenambungan. Forum seperti ini adalah manfaatnya untuk membangun jembatan. Kesenambungan antar generasi dan menyamakan persepsi di antara kita. Karena untuk titik ini, ketika kita membangun jembatan, yang kita hadapi adalah keadaan yang sama. Maka pertanyaannya, bagaimana kita memilihkan keadaan yang kita hadapi ini? Apakah kita menghadapi dengan pemahaman yang sama, dengan persepsi yang sama, atau berbeda? Karena dunia ini akan semakin kompleks dengan era globalisasi, di mana semua menyatu, dan ancaman dari luar bersatu dengan ancaman dari dalam. Selanjutnya juga dimensi-dimensi itu bercampur menjadi satu. Sedangkan kita di dalam era transisi demokrasi, kita sedang berada pada fase untuk masih perlu menata diri. dalam tatanan pemerintahan dan dalam masyarakat untuk membentuk budaya yang lebih berada. sehingga kita bisa bersaing dengan bahasa lain di dunia. Oleh karena itu, juga pada akhirnya, bentuk dari teman-teman kita adalah kami tidak mengklaim untuk memberikan budaya atau ceramah, justru kami berharap dari teman-teman generasi milenial ini kita harap, kita berharap banyaknya pertanyaan untuk kita bisa menyamakan frekuensi apa sebetulnya ingin ditahui oleh teman-teman, para sahabat dari generasi milenial. Dan kami membuka diri untuk menyamakan frekuensi guna berbagi kesepahaman, memberi arti tentang fenomena yang kita hadapi bersama-sama saat ini. Kami membuka diri untuk pertanyaan-pertanyaan kepada para perudansis guna kita bisa bicarakan bersama. Dan untuk itu juga sambil kita berbincang-bincang, Juga kami sediakan, mungkin minuman masih ada di frekuensi, mungkin juga diselini oleh suara-suara yang berirama dan merdu, dan untuk itu nanti saya serahkan pengaturannya kepada fasilitator. Terima kasih telah menonton!